PEMBICARA 1 Melalui program ini kita akan belajar tentang pola asuk dan tumbuh kembang anak. Ada banyak cara yang dapat kita lakukan untuk mengisi waktu luang bersama anak. Selain menemani dia belajar atau bermain, kita juga dapat mengajak anak kita untuk memasak bersama. Nah, apa saja manfaat masak bersama si kecil? Yuk langsung saja kita ke dapur. Ayo saya! Hari ini kita mau masak apa, Dek? Hari ini kita akan masak makanan kesukaan aku. Ibu tahu nggak makanan kesukaan aku itu apa? Tahu lah, ikan sama kentang goreng. Tapi kali ini ibu mau kasih kamu sayur. Kenapa? Biar apa coba? Sehat. Biar sehat. Yuk kita siap-siap dulu. Kita mau pakai dulu ini. Saat memasak bersama, orang tua dan anak memiliki waktu berkomunikasi. Ayah bunda bisa menanyakan makanan apa yang ingin dimakan dan dimasak anak. Hal ini dapat merangsang fungsi kognitif anak, sehingga anak terbiasa berpikir dan mengemukakan pendapat. Memasak bersama anak bisa digunakan untuk melatih kemampuan sensorik, terutama indera-indera di tubuhnya agar lebih peka. Saat memasak bersama, minta tolong si anak untuk mencuci sayur atau menyiapkan wadah. Dengan memberinya tugas satu persatu, secara tidak langsung Anda mengajari tanggung jawab kepada si kecil untuk menyelesaikan suatu hal. Memasak adalah keterampilan dasar untuk bertahan hidup. Mengajarkan memasak pada anak sejak dini dapat menjadikannya lebih terampil dan membantunya lebih mandiri saat beradaptasi dengan lingkungan barunya saat ia dewasa. Memasak bersama anak juga bisa membangun rasa kebersamaan antara orang tua dan anak. Jika momen memasak dilakukan secara kontinu, emosi yang dibangun bersama anak akan semakin kuat. Usaha yang dilakukan bersama anak saat memasak bisa membuahkan hasil terbaik. Usai memasak, jangan lupa untuk memuji si anak sebagai tanda Anda menghargai usahanya. Dengan begitu, si anak akan merasa percaya diri. Biarkan anak memberi ide untuk menggunakan metode memasaknya di luar resep. Biarkan ia menambahkan bahan makanan lain atau berikan kebebasan saat ia menghias makanan. Nah, ayah bunda, banyak sekali kan manfaat yang dapat kita ambil dari aktivitas memasak bersama si kecil. Jangan ragu untuk mencobanya di rumah ya. Anak akan gembira, orang tua bahagia. Sampai jumpa lagi di episode selanjutnya dengan tema dan informasi yang lebih menarik. Bye!